nomor lima benda yang bergerak dengan resultan gaya nol melakukan jenis gerak yang disebut resultan gaya nol itu bukan berarti tidak ada gaya lah ya boleh jadi ada gaya tapi gaya kekiri sebesar F dan gaya ke kanan sebesar F aksen ini besarnya sama jadi F sama dengan F aksen arahnya berbeda ya nilainya sama jadi resultanya akan sama dengan nol misalnya dia bergerak dia akan bergerak dengan percepatan juga nol karena F sama dengan M kali A ada masa nggak ada gaya percepatannya juga nol tetapi gerakan ini akan menempuh jarak yang sama dengan rumus S sama dengan P kali T gerakan ini disebut gerak lurus beraturan atau GLP gerak lurus beraturan kenapa kok disebut gerak lurus beraturan beraturan karena dia gerak lurus ya terus setiap waktu yang sama menempuh jarak yang sama atau dengan kata lain dia adalah GLP gerak lurus beraturan karena jarak tempuh setiap saat sama ya asal T nya sama S nya sama dan P nya tetap ya kalau ini kita grafikkan nah kalau kita grafikkan V terhadap T maka grafiknya akan tetap V nya sampai kapanpun tidak akan ada perubahan tetapi kalau grafik S terhadap T ini adalah jarak ini waktu maka grafiknya adalah seperti ini nah jadi pertambahan pertambahan jarak atau pertambahan perpindahannya akan selalu tetap dengan pertambahannya waktu baik ini adalah pembahasan untuk teman-teman selamat menikmati